Belum waktu normal habis. Firas Albirakan mencetak gol tap-in dari Asis Mahrez. Tim tamu gagal menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Al-Nasr 4-3. Kemenangan ini membawa Al-Nasr naik ke posisi 5 klasemen Liga Arab Saudi dengan 15 poin. Al-Ahli tepat di bawahnya dan hanya kalah selisih gol.